Selamat datang di berita terbaru kami. Hari ini kita akan membahas kasus yang melibatkan Budi Said, seorang individu kaya raya dari Surabaya, yang saat ini menjadi sorotan publik. Budi Said ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus transaksi ilegal jual-beli emas antam oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika Budi Said membeli 7 ton emas senilai 3,5 triliun rupiah dari Eksi Anggrini, seorang marketing dari butik emas logam mulia Surabaya I. Namun, Budi hanya menerima 5,9 ton emas, dengan kekurangan 1,136 kilogram emas yang tidak pernah ia terima. Budi kemudian mengajukan gugatan terhadap PT Antam ke Pengadilan Negeri Surabaya pada Januari 2020. Meski awalnya memenangkan gugatan, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Budi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan memerintahkan Antam untuk membayar kerugian yang dialami Budi. Namun, kasus ini belum berakhir. Antam mengajukan peninjauan kembali yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Antam kemudian diperintahkan untuk membayar kekurangan 1,136 kilogram emas kepada Budi. Antam kemudian mengajukan gugatan terhadap Budi dan beberapa mantan karyawan Antam. Kejaksaan Agung yang mengetahui kasus ini menilai ada kejanggalan dan diduga ada rekayasa pembelian emas yang dilakukan Budi dan pemufakatan jahat dalam jual beli emas. Budi Said diduga berkolusi dengan mantan karyawan Antam yang menyebabkan kerugian sebesar 1,1 triliun rupiah bagi perusahaan BUMN tersebut. Budi dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 J.O. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 J.O. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi J.O. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP Itulah berita terbaru kita untuk hari ini. Untuk update berita terbaru dan terpercaya, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.